Bupati Tabalong Anang Syafiani mengukuhkan tim optimalisasi dan justisi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Tabalong tahun anggaran 2020. Pengukuhan juga dilakukan pada tim intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah Kabupaten Tabalong tahun anggaran 2020. Berbeda dari sebelumnya, pengukuhan tim dilakukan melalui video conference pada 14 Mei 2020. Cara ini sebagai wujud dalam menerapkan physical distancing untuk menjaga penyebaran virus corona. Dalam arahannya, Bupati Anang meminta tim bekerja secara optimal, khususnya ketika pandemi COVID-19 seperti saat ini. Terlebih karena tahun ini, keanggotaan tim lebih lengkap dibanding tahun sebelumnya karena dilengkapi oleh musbika kejamatan. Keberadaan tim optimalisasi dan tim justisi ini menjadi sangat penting. Hari ini saya memberikan apresiasi kepada Badan Pola Pajak dan retribusi daerah yang melaksanakan rapat koordinasi pada hari ini sekaligus pengukuhan tim, pengukuhan dan tim justisi. Artinya, di tengah-tengah kerja keras kita bersama untuk memutus penyebaran COVID-19, kita jangan terlena dengan tugas dan kerja keras itu. Tetapi kita harus memikirkan tugas kita yang lain, misalnya bagaimana kita mengoptimalkan pengukuhan pajak dan retribusi. Nah, karenanya saya berharap rapat koordinasi dan keberadaan tim pengukuhan dan justisi. Tim optimalisasi pengukuhan dan justisi ini bisa lebih maksimal. Dalam kesempatan ini diputuskan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Tabalong bekerjasama dengan Kejaksaan Negeri Tabalong dan Polres Tabalong untuk menandatangani wajib pajak dan retribusi daerah. Selain itu, rapat koordinasi ini dilakukan untuk bersama-sama melakukan evaluasi target dan realisasi PAD di triwulan pertama. Tadi sudah mendapat arahan dari Bapak-PAD di Tabalong agar tim ini bisa bekerja secara maksimal. Kita akan bekerjasama nanti bersinergi dengan tim Kejaksaan Negeri Tabalong, tim Polres Tabalong untuk melakukan tugas bersama menentangi para wajib pajak atau wajib retribusi daerah. Nah, intinya rapat koordinasi hari ini adalah melakukan evaluasi bersama terhadap target PAD kita sampai terdewaan pertama ini sudah berapa realisasinya. Kemudian kendala-kendala yang kita hadapi, nah ternyata tadi ada beberapa kendala. Meski rapat koordinasi pengukuhan tim optimalisasi dan justisi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah serta tim intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah Kabupaten Tabalong dilakukan melalui media virtual. Namun Erwan Mardani berharap rapat ini tidak mengurangi makna kegiatan.